Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi sahabat dengan Puyuh KRI Ternak Puyuh Rumahan yang praktis dan sederhana Video kali ini melayani konsumen Pembelian telur puyuh tetas Eceran Dan pembelian puyuh siap telur atau PST Bagaimana keseruannya? Ikuti terus video-video dari Puyuh KRI Sebelum video Puyuh KRI dilanjutkan Bagi yang baru bergabung Silahkan pencet tombol like Tombol subscribe Dan tombol lonceng Sahabat Puyuh KRI dimanapun Anda berada Saat ini Anak saya Aska Sedang mengambil telur puyuh tetas Untuk dihitung Dan dimasukkan ke tray Pesanan konsumen yang mau mengambil Suri hari ini Pesanan kali ini adalah Eceran Sekitar 200 butir Untuk konsumen pemula yang mau Belajar menetaskan telur puyuh Seperti biasa Di Puyuh KRI Farm Melayani pembelian telur puyuh tetas Baik secara partai besar Maupun Eceran Ada yang mengambil sendiri Ke tempat Ada juga yang bisa dikirim Melalui ekspedisi Atau kalau dalam kota Masih bisa dikirim Via ojek online Atau juga Bis kota Karena pembelinya sudah datang Dan sekarang saya sedang Mengikat telur puyuh tetas Ke sepeda motor konsumen Sambil mengikat telur tetas Di sepeda motor konsumen Ada info yang perlu Saya beritahukan kepada Calon konsumen Atau para peternak puyuh pemulang Yang ingin Menetaskan telur puyuh Yang pertama harus diketahui Bahwasannya Telur puyuh tetas Tidak mungkin semuanya Fertil Disebabkan karena Meskipun kita Mengawinkan Antara jantan dan betina Dengan perbandingan Satu banding empat Atau satu banding tiga Tetapi tetap saja Tidak semua betina Dikawini oleh jantan Oleh karena itu Maka hasil telurnya pun Tidak semua Seratus persen akan Fertil Ada beberapa butir telur Yang bukan hasil perkawinan Antara puyuh jantan dan betina Tetapi Dia bertelur Seperti halnya Puyuh Petelur yang biasa Yang bertelur Bukan hasil perkawinan Yaitu karena Disebabkan oleh Pakannya yang cukup Porsi dan nutrisinya Dan telurnya pun Dibawa oleh konsumen Semoga selamat Sampai tujuan Hari ini Sebelum saya melayani Pembelian telur Puyuh Ketas Saya juga Melayani Pembelian Puyuh siap telur Atau PST U30 Eceran Pesenan konsumen Yang datang langsung Ke Puyuh KRI Farm Di Puyuh KRI Farm Puyuh siap telur Umur 30 Sampai dengan 35 hari Disebut PST U30 Di Puyuh KRI Farm Pembelian Puyuh siap telur Atau PST Melayani Untuk Partai Besar Maupun Pembelian Eceran Untuk Pembelian Eceran Jangankan 10 ekor Satu ekor Pun Dilayani Tujuannya Tentu Untuk Memberikan Kesempatan Kepada Sahabat Puyuh KRI Yang ingin Belajar Beternak Puyuh Petelur Dengan Jumlah Yang Disesuaikan Dengan Budget Atau Kemampuan Yang ada Walaupun Ideal Untuk Mulai Belajar Beternak Puyuh Petelur Adalah 30 ekor Karena Pas Untuk Satu Kandang Untuk Pembelian Puyuh Siap Telur Atau PST Dengan Jumlah Banyak Terutama Di atas 1000 ekor Tentu Wajib Memesal Terlebih Dahulu Melalui Video Ini Saya Mohon Maaf Yang Sebesar Besarnya Bagi Para Sahabat Puyuh KRI Yang Berada Diluar Pulau Jawa Yang Sudah Chat Melalui Whatsapp Yang Menginginkan Atau Ingin Memesan Puyuh Siap Telur Atau PST Kepuyuh KRI Sampai Saat Ini Kami Belum Bisa Melayani Berhubung Jaraknya Yang Terlalu Jauh Seperti Sahabat Kita Yang Berada Di Daerah Kalimantan Dan Sulewesi Begitu Juga Sahabat Kita Yang Berasal Dari Pulau Papua Dan Sumatera Untuk Mengatasinya Insyaallah Saya Berusaha Untuk Mencari Teman-teman Peternak Yang Ada Di Pulau Tersebut Supaya Keinginan Teman-teman Yang Ingin Belajar Belajar Peternak Puyuh Petelur Bisa Terpenuhi Karena Mengirim Dengan Waktu Yang Lama Juga Tidak Baik Bagi Puyuh Belum Lagi Ongkir Atau Ongkos Kirim Yang Terlalu Besar Selama Ini Yang Sudah Kita Layani Adalah Pengiriman Telur Fertil Namun Apabila Telur Fertil Pembeliannya Dengan Jumlah Yang Kecil Di Bawah 200 Butir Tentu Akan Juga Kemahalan Dari Ongkir Belum Lagi Resiko Rusak Retak Dan Sebagainya Itu Lebih Besar Karena Perjalanan Yang Jauh Oleh Karena Membeli Di Tempat Yang Lebih Dekat Dengan Lokasi Tentu Lebih Baik Sehingga Resiko Rusak Dan Kemahalan Ongkir Juga Bisa Diminimalisir Mengikat Box Yang Berisi PST Ini Pun Sudah Selesai Dan Segera Puyuh Dibawa Oleh Konsumen Sahabat Puyuh KRI Dimanapun Anda Berada Terima Kasih Atas Segala Perhatian Dan Mohon Maaf Atas Segala Kekurangan Tetap Semangat Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima Terima kasih.